Apa yang terlintas ketika melihat lukisan yang realis? Gambar yang mirip? Gambar yang seperti foto? Atau gambarnya kayak hidup nih? Tapi dengan cepatnya perkembangan teknologi, apakah lukisan realis masih relevan dengan zaman sekarang? Secara umum, kita orang awam tentu tidak merasa kesulitan untuk mengapresiasi gambar atau lukisan yang realis. Bahkan mungkin kita juga langsung terkagum-kagum oleh karya tersebut. Karena memang gambar realis sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ketika kita ingin memberikan kado untuk pasangan kita. Banyak tempat-tempat yang menyediakan jasa lukis untuk melukis potret wajah. Mereka bisa menuruti semua permintaan kita. Mulai dari permintaan yang biasa. Mas, tolong lukisin dong aku dan pacarku. Ini fotonya. Ukuran 4 ya. Atau permintaan cukup sulit. Mas, tolong lukisin dong aku dan pacarku. Ini fotonya. Loh, fotonya kepisah mbak? Iya, tinggal digabungin kan mas. Atau permintaan aneh. Mas, tolong lukisin dong aku dan pacarku. Wah, fotonya nge-blur mbak. Iya, tinggal diperjelas pas melukisnya kan. Ya kan? Ya kan? Atau permintaan yang aneh-aneh. Mas, tolong lukisin nenekku dong. Ini fotonya. Wah, fotonya kecil dan blur ini mbak. Nggak ada foto lain. Nggak ada mas. Itu aja. Tolong lukisin dia pas mudanya ya. Belum lagi permintaan yang datangnya. Belakangan. Mas, kayaknya ini warna bajuku diganti aja deh. Nggak cocok aku pakai baju warna ini. Kayaknya tanganku jangan dijidat ya. Kan jadi nutupin poni aku ya. Oh iya, mukaku juga diputihin dong mas. Aduh. Sekali lagi, mereka bisa menuruti semua permintaan kita. Dengan sabar. Sabar ya mas. Jika kita melihat jauh ke belakang di mana teknologi belum berkembang pesat seperti saat ini, seniman atau pelukis realis juga memiliki peran yang sangat besar. Mulai dari pembuatan balihu atau poster yang dibuat secara manual atau dilukis misalnya. Ataupun dokumentasi sebuah peristiwa pada zaman kemerdekaan. Potret perjuangan. Potret pahlawan berupa gambar atau lukisan. Juga karya patung yang dibuat dengan tujuan untuk mengenang para pahlawan pada saat itu. Atau peristiwa lainnya. Hal-hal tersebut tentu tidak lepas dari peran para seniman pada waktu itu. Kontribusi mereka sangat besar. Mereka yang berjuang melalui seni dan budaya. Mereka yang ikut berjuang melalui karya. Lalu bagaimana dengan kondisi kita saat ini? Apakah para seniman masih memiliki peran yang sangat penting dalam mendokumentasikan... Blah 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 blah... Blah duh. Lalu bagaimana dengan kondisi kita saat ini? Apakah para seniman masih memiliki peran yang sangat penting dalam mendokumentasikan sebuah peristiwa? Perjuangan atau isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan? Nah teman-teman yuk mari kita simak salah satu event pameran di Yogyakarta. Pameran berskala nasional yang diselenggarakan di Pendopo Art Space beberapa waktu lalu. Sebuah pameran yang bertujuan untuk mengupas seni lukis sejarah kepahlawanan nasional. Pameran dengan tajuk representasi 4 ini. Pameran ini diikuti oleh 50 seniman, memajang 60 karya lukisan dan patung. Pameran ini diperuntukkan untuk seniman atau perupa dengan teknik realisme. Secara teori, realisme adalah sebuah aliran seni yang mengacu pada berbagai macam karya seni... ...yang merujuk atau menggambarkan benda ataupun keadaan yang memiliki bentuk yang nyata dan menyerupai aslinya. Realisme menolak sebuah imajinasi liar dan imajinatif. Demi sebuah pengamatan yang cermat terhadap sebuah objek ataupun peristiwa. Hingga pasti tema yang diangkat oleh aliran ini adalah wacana yang realistik. Pada intinya, aliran realisme merupakan salah satu aliran yang menuntut penggunaan teknis yang tinggi. Ketepatan bentuk. Dan tak jarang, seniman yang menggunakan teknik ini biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan karyanya. Bisa berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Atau bahkan tahunan ya. Itu kalau senimannya sedang bosen. Gimana nggak bosen? Melukisnya pelan. Teknis tinggi. Dikerjakan tiap hari. Terus perubahannya pun juga mungkin nggak banyak ya. Setiap harinya, poles lagi, mundur lagi, poles lagi pelan-pelan, mundur lagi, poles lagi gitu, terus sampai capek. Pameran yang dikuratori oleh Dr. Mika Susanto MA ini mengangkat tema pahlawan nasional. Dan dibagi menjadi tiga subkuratorial. Pertama, Bineka. Kedua, 10 November. Dan ketiga, Sang Pengantar. Kita dapat menikmati sejumlah karya yang berisi materi-materi yang khas di setiap subkuratorial. Bineka. Subkurasi ini menampilkan sosok pahlawan yang selama ini jarang ditampilkan. Selain karya patung dan lukis, beberapa arsip yang terkait dengan pahlawan nasional dan peristiwa bersejarah juga ikut ditampilkan pada dinding-dinding pameran. Kita kembali diingatkan pada peristiwa-peristiwa sejarah Indonesia. Pada subkurasi ini disebutkan bahwa pilihan gestur, tema, serta kasus yang digali oleh para perupa sangat bervariasi. Dengan melihat kebinekaan ini, Indonesia tergambar semakin luas dan berasa memiliki semangat juang yang sama. Tidak mau tunduk pada kolonialisme. Pahlawan seperti Pangeran Diponegoro dan Jenderal Sudirman banyak ditampilkan pada subkurasi ini. Mereka digambarkan dengan gagah, penuh dengan jiwa patriotisme, kewibawaan, dan kehebatannya saat melawan kolonialisme. Suasana kebinekaan juga tergambar jelas. Misalnya pada karya Wuri Hantoro yang berjudul Meramu Gending Nusantara untuk Indonesia. Cat minyak pada kanvas dengan ukuran 200 x 100 cm. Digambarkan tujuh presiden Indonesia mulai dari Soekarno kembali dihidupkan pada sebuah kanvas. Tampak sosok pemimpin dari masa ke masa tersebut sedang bersama memainkan alat musik. Sungguh sebuah peristiwa yang mungkin menyimpulkan arti persatuan. Selain itu pada subkurasi ini, mungkin juga ingin menunjukkan betapa heroiknya seorang seniman ketika berkarya. Dalam hal ini tentu seniman yang menggunakan teknik realisme. Kalian bisa menjumpai beberapa karya dengan menggunakan teknik yang tinggi. Mulai dari goresan yang halus sampai yang impresif. Ada lho. Gokil. Sang Pengantar Pada subkurasi ini disebutkan bahwa secara khusus, menampilkan sosok Soekarno sebagai tokoh utamanya. Alasannya karena peran Soekarno dalam memperjuangkan kemerdekaan sekaligus mengantarkan bangsa Indonesia memasuki dunia baru. Amat jelas dan tak terhindarkan. Soekarno perlu ditempatkan khusus, selain menjadi tokoh paling populer dan banyak dilukis di Indonesia hingga saat ini, juga karena memiliki kisah yang jauh lebih lengkap dibanding pahlawan lainnya. Belum lagi dukungan foto-foto yang menggambarkan diri seorang Soekarno. Sosok Presiden pertama Republik Indonesia seperti mewakili suara-suara perupa dalam mengimplementasikan jiwa dan spirit kepahlawanan. Soekarno seperti dilahirkan terus-menerus untuk menjadi pengantar sekaligus ingatan publik menuju bangsa yang mampu berdiri dengan kakinya sendiri. 10 November Subkurasi berikutnya adalah 10 November Dengan sosok yang ditampilkan adalah pahlawan yang erat kaitannya dengan peristiwa 10 November di Surabaya. Salah satunya, Bung Tomo sebagai figur utama. Hei tentara Inggris, kau mengandalkan bahwa kita ini akan membawa bandara putih untuk takut kepadamu. Kau menyuruh kita melangkap tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita nafas dari bentara Jepang untuk disuruhkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengansar cita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik dan putih, merah dan putih. Maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapa pun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah keadaan jemting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan gantung menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur-hancur daripada tidak merdeka. Sebenarnya kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya, pastilah kemenanganmu akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pelai yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Melukis dengan teknik realisme bukan hanya sesederhana memindahkan objek yang ada di foto ke dalam sebuah kanvas. Melukis dengan teknik ini perlu pendalaman teknik yang tinggi. Pengamatan objek, cahaya, bentuk, warna, dan beberapa seniman memerlukan riset atau observasi data agar objek atau peristiwa yang dilukiskan semakin hidup. Melalui pameran ini, kita juga bisa melihat peran serta seniman dan kesenian dalam mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang penting. Mereka yang ikut berjuang melalui seni dan budaya. Mereka yang ikut berjuang melalui karya. Bagaimana teman-teman? Sudah tertarik belum menonton pameran? Ayo kita menonton dan mari mengapresiasi. Jika teman-teman suka dengan pembahasan video ini, silahkan like, share, dan boleh subscribe. Terima kasih sudah menonton.